Dari ilmu itulah kita akhirnya banyak hal yang kita dapetin, salah satu ketenangan. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama Tiku Wisnu dan juga Shiren Sungkar. Nah guys sebelum gue lanjut gue mau ngomong dulu nih ya kalau misalnya kalian lagi merasakan hal yang sama dengan apa yang kita lagi obrolin saat ini. Semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dan juga pencerahan harapan baru juga, right? Jangan lupa untuk di-share karena kita gak pernah tahu cerita yang kita obrolin di sini bisa menyelamatkan seseorang di luar sana dan juga memberikan harapan baru bagi mereka, right? So, anyway, kembali ke kalian. Lu sendiri sebagai tulang punggung keluarga saat itu memutuskan untuk gak sinetron lagi. Habis itu menggunakan sisa-sisa uang dan abis itu malah bangkrut dan gak ada duit. Gimana bro? Sebagai tulang punggung keluarga gitu. Gimana nih lu seharusnya, maksudnya rasa bersalah itu, rasa ketakutan tersebut. Kenapa bisa masih tenang dan maksudnya kayak yakin banget. Gak gak, Tuhan pasti akan ngebalikin ini semua kok. Gua tetap akan menjadi tulang punggung keluarga yang baik misalnya. Jadi awal gua memutuskan untuk berhenti sinetron itu memang ada beberapa faktor lah. Salah satunya faktor waktu ya bro ya. Nah ini kan, lu kan perempuan juga kan perempuan center kan waktunya tuh bener-bener kita tuh kayak hidup di lokasi syuting gitu. Iya. Nah gua berpikir kalo misalnya gua disitu terus gua kayaknya akan, kalo dalam arti di gua ini kan beda-beda prinsip orang kan beda-beda. Gua berpikir gua kayaknya susah berkembang nih hanya di sinetron terus. Dalam arti maksudnya bukan secara karir tapi lebih ke, karena gua waktu itu udah mulai bisnis ya kan. Gua udah mulai belajar agama gitu. Gua pikir dan gua udah berkeluarga gitu. Gua mikirnya kalo gua di sinetron terus gimana bisnis gue. Karena kan bisnis tuh harus fokus terus kedua bagaimana gua belajar agama. Karena belajar agama itu butuh waktu dan dedikasi bagaimana gua sama keluarga gua. Kan gua pengen mendidik anak gua bukankan di Al-Quran sudah diperintahkan bahwa perhatikan dirimu dan keluargamu gitu. Jadi ini suatu perintah dari Allah yang harus gua lakuin. Tapi kalo gua di sinetron kayaknya kalo gua ya, gua gak inikan orang lain tapi kalo gua kayaknya gua gak mampu nih. Akhirnya gua putuskan untuk keluar dari sinetron gitu kan, mulai lagi bisnisnya. Bisnisnya yang waktu itu mulai ada yang berjalan stop gitu ya, artinya gak berjalan sesuai dengan ekspektasi gue. Terus akhirnya ada bisnis-bisnis lain sampe akhirnya gua juga bahasanya gua tuh minjem uang siren. Gitu, gua sampe minjem uang siren berarti gua bilang sayang nih aku pinjem dulu nanti aku balikin kalo balik modalnya aku balikin ke kamu gitu kan. Nah ini juga penting ya, poin penting kenapa gua bilang dukungan support dari orang terdekat tuh berarti banget bro. Itu gua nganggap siren tuh bener-bener kayak ya Allah dia bener-bener support gue. Walaupun kalo tadi siren bilang kondisi ekonomi kita sebenernya kondisi ekonomi gue, bukan kondisi ekonomi siren ya. Soalnya si siren bisa aja ngomong kayak gitu, gara-gara lu sih hijrah-hijrahannya kan, sorry duit-duit gue gitu. Bisa dia gak bisa ngomong gitu, dia tetep malah. Dia support, artinya gini kalo misalnya di dalam agama islam, uang istri adalah uang istri. Uang suami ada haknya istri, nah gue pada kondisi pada saat itu gue juga berusaha semaksimal mungkin walaupun udah tipis-tipis banget di tabungan gue. Ada hak istri nih gue sampe bilang sayang nih ya bulanan kamu ini, sampe udah baru kali udah mau usah gak apa-apa udah kamu pikirin bisnis kamu dulu aja gitu kan. Sampai akhir gue minjem dan sebenernya kalo dibilang tadi balik ke pertanyaan lu, poinnya adalah ngerasa gimana dan ngerasa gak pada suatu saat nanti, nanti Allah akan berikan rezeki buat lo. Ya pasti gue ada perasaan itu juga tapi yang dibilang konsisten gak perasaan itu? Tidak bro gitu loh. Kalo kita bilang di dalam islam istiqomah gak lo gitu, itu berat banget Niel, itu berat, berat banget. Karena lo kebayang gak kita kan kadang-kadang oke ini ujiannya, gue jalanin. Malam-malam gak bisa tidur. Ini bagian dari ujian gitu kan, seminggu masih oke, sebulan ini kenapa ya. Ujiannya lama banget, ujiannya lama banget Tuhan. Udah sebulan gitu kan. Udah sebulan, terus sebulan kedua kok bangkrut ya gitu kan. Itu perasaan itu memang naik turun bro, perasaan itu naik turun cuman balik lagi. Yang pentingnya ilmu bro, kayak misalnya lo lagi gundah, galau, lo denger kotbah gitu-gitu kan. Lo ngerasa tenang kan. Karena ada ilmu-ilmu yang bahasa itu bener-bener ngecharge kita gitu loh. Itu juga gue rasain udah mulai turun gue coba lagi denger kajian-kajian gue ketemu lagi sama orang-orang yang satu frekuensi dan punya perjuangan dan punya pengalaman seperti gue. Dan akhirnya dia berhasil, itu kan bener-bener ngecharge, oh ya Allah ini enggak, 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 bisa, bisa. Ada perasaan yang naik turun-naik turun itu ada. Tapi setiap kali kita turun, kita kalau gue biasanya gue dengerin lagu-lagu, lagu-lagu worship ya, lagu-lagu puji-pujian gitu ya. Dan ini mungkin yang sering gue lakuin juga ketika gue lagi jatuh banget, gue bener-bener ya sujud, bukan sujud syukur, sujud, bersujud. Kayak bener-bener kayak literally gue tiduran di bawah dan gue cuma bisa ngebayangin, men gue udah sejatuh itu. Dan mungkin kalau misalnya kalian lagi sholat, itu yang kalian lakukan setiap sujud gitu. Tapi kalau misalnya gue kadang-kadang misalnya kita cuma berlutut aja gitu ya, tapi gue bener-bener sampe sejatuh itu sampe kepala jidat gue itu bener-bener ke tanah gitu. Karena gue bener-bener udah enggak kuat banget dan gue cuma bisa nangis, gue cuma bisa nyanyi, lagu-lagu pujian, memuji Tuhan. Supaya Tuhan tolongin gue, udah cuma kayak gitu. Dan gue pikir itu adalah posisi berserah yang paling berserah-berserahnya. Karena kita udah gak tau harus berpegangan sama siapa lagi gitu. Dan gue pikir, dan sering banget bro ketika gue udah selesai kayak gitu, situasinya masih belum berubah. Iya. Tapi hati gue udah berubah. Iya. Karena gue tiba-tiba mendadak ngerti, tidak, gue menyembah Tuhan bukan menyembah uang. Gue menyembah Tuhan yang begitu besar yang mencintai gue dan dia yang akan menolong gue. Bukan lagi kayak situasi yang saat ini mungkin lagi ujiannya lagi sulit. Tapi you know Tuhan gue jauh lebih besar daripada ujian yang lagi gue hadapin sekarang. Kayak gitu sih. Iya itu makanya perasaan-perasaan itu ada tapi gak tau ya mungkin ada secara psikologis juga. Ketika kita ada masalah kita kan pengen cerita sebenarnya. Iya. Iya kan? Ini cerita sama yang pasti bisa menyelesaikan masalah gitu loh. Yes. Iya gak? Itu kan itu jadi tenang gitu. Ya Allah ini baru udah 2 bulan loh gitu. Tapi tenang ini karena apa? Karena yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah gitu loh. Karena udah bulan gitu loh. Tapi Niel makanya nikmat banget tau gak ketika kita dikasih ujian kita bersabar dapat pahala. Ketika kita dikasih nikmat kita bersyukur dapat pahala dua-duanya ada pahalanya. Iya. Ini nikmat banget dan akhirnya nikmat itu makanya kalo di dalam Quran itu ada kan. Kalo misal kamu bersyukur atas nikmatku maksudnya nikmat Allah. Iya. Allah akan menambahkan nikmatnya. Iya. Itu dan gue rasain itu banget Niel. Iya. Terus dia bilang tadi rezeki dari area yang tidak disangka-sangka itu gue rasain banget. Kue souvenir artis itu gimana nih? Bro itu bukannya mau sombong ya bro. Iya. Tapi memang keren. Lumayan sombong. Iya sombong ya. Iya lumayan congkak barusan. Abis ngomongin agak umum. Tapi lu kebayang makanya di pelancuran? Dia gak pernah kebayang kamu bikin oleh-oleh gitu kan. Gua Himalang. Lu kan bukan orang Malang gitu kan maksudnya. Itu orang kacanya dia orang Malang. Parler gue orang Malang ada yang orang Batam juga. Dan ketemu dengan kami bertiga di frekuensi yang sama Niel. Gue ketemu di kajian. Wow. Tempat kajian kita ngobrolin soal kue habis itu gitu kan. Kita jalan. Yang gue cuman. Dan bro itu. Yang Sharon bilang tadi. Itu bener-bener atas izin Allah menopang hidup gue. Wow. Dan gue ngerasain sampe mikir. Ya Allah ini. Ini enak banget ya Allah. Iya. Enak banget. Kenapa? Gue dulu harus capek-capek syuting sampe malem loh. Wow. Ini gue bisa di Jakarta. Usaha gue di Malang. Transferan jalan terus ya Allah. Iya. Itu rasa syukur gue. Iya. Makanya dibilang kalo misal dapet nikmat lu harus bersyukur. Iya. Ya. Gitu nah makanya gue. Ya Allah. Makanya gue bilang maksudnya bukannya gue mau. Ini gue gak mau melebihi ceritanya tapi artinya gue merasain Niel. Iya. Kalo lu mencoba di jalan Allah. Lu akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan gue udah pernah ngalamin itu. Gitu loh. Iya. Bro pemain seni ya teren bro. Gak kebayang pingin buka usaha di Malang tuh gak akan kebayang gitu loh. Iya. Gak akan kebayang. Sampai orang-orang Malang bukan orang Aceh ya gitu kan. Emang orang Aceh sih. Gitu sih gitu. So gue pengen nanya deh kalo misalnya kalian sekarang ini udah ada di posisi kalian sekarang dimana banyak orang bilang sudah hijrah lah ya di jalannya Tuhan gitu ya. Tapi kita sebagai manusia sering masih sering berbuat kesalahan. Pasti. Ketika lu berbuat kesalahan gimana caranya lu gak menghakimi diri lu sendiri. Atau mungkin takut mati tadi itu. Jangan tiba-tiba kayak men gue kan udah sesuci ini misalnya seperti itu. Gue kan udah sedeket ini sama Tuhan gitu. Kok gue masih ngelakuin ya kesalahan ini ya gitu. Atau bagaimana cara lu bisa memaafkan diri lu sendiri. Atau gimana caranya supaya lu gak terlalu apa ya. Over blaming. Iya atau ngeroh banget. Jadinya kayak atau you know. Atau lebih parahnya lagi dan ini yang gue liat juga. Ketika lu ada beberapa orang yang udah hijrah. Dia malah ngerasa dia itu jadi paling benar. Karena apapun yang ngomong. Well come on. Gue yang paling deket sama Tuhan sekarang ini. You know what I mean. Like padahal dia sendiri mungkin tau kalo dia salah gitu misalnya. How do you deal with that. Karena menurut gue itu sesuatu yang tricky banget gitu. Ya jadi pertama memang yang harus digarisbawahi adalah. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bapak kita Nabi Adam AS juga melakukan kesalahan. Bro dia di syurga bro. Di syurga aja melakukan kesalahan. Wow ya. Gitu loh. Kita apa lagi? Kita bukan manusia suci. Mau sedekat apapun kita bukan manusia suci gitu loh. Maksudnya kita nih belajar iya. Ya. Tapi bukan menjadi kita jadi suci gitu. Artinya bukan jangan beranggapan kita merasa suci gitu. Maksudnya takutnya jadi suci jadinya gitu loh. Wow so good. Nah ini bahaya banget karena apa? Ini nanti bahasanya ini godaan setan lagi ada nih disini nih. Ketika lo ngerasa paling bener lo digosok terus tuh. Soalnya itu udah main tuh. Lo tuh paling udah lo udah deket sama Allah lo. Lo ini lo. Lo bener semua apa yang lo di pikiran lo tuh itu dari Allah. Hati-hati itu yang bahaya. Ya. Itu bahaya banget makanya dibilang ketika lo dalam keadaan terpuruk lo digoda. Ketika lo dalam keadaan ngerasa benar lo juga digoda bro. Karena setan gak akan pernah berhenti menggoda kita sampe kita mati. So good. Di ujung akhir kita. Kita juga digoda. Hmm. Di ujung akhir hayat kita kita digoda. Hmm. Kalau misalnya di lama gemu gue. Di ujung akhir hayat lo diajak untuk menyekutukan Allah. Maksudnya kayak gitu bahasanya. Jadi hati-hati banget dengan itu. Makanya artinya poinnya. Kita ini. Satu ini. Ini nasihat untuk gue ya bro ya. Nasihat untuk gue. Khusus untuk gue. Hmm. Jangan pernah ngerasa gue tuh sok suci. Ini untuk gue. Hmm. Karena apa? Karena kapanpun dan dimanapun gue bisa salah. Ya. Gitu loh. Tapi bukan jadi akhirnya gue takut yang tadi kayak lo bilang gitu. Dan hal-hal yang lainnya membuat gue jadi gimana-gimana gitu ya. Artinya semuanya itu ada aturannya. Ya. Artinya balik lagi ini. Ini nasihat dari guru-guru kita, usaha-usaha kita bahwa semua itu ada ilmunya. Hmm. Makanya kita seorang muslim, muslimah itu wajib untuk belajar. Hmm. Untuk menuntut ilmu. Wajib bukan boleh. Hmm. Bukan wajib. Hmm. Kita menuntut ilmu. Karena dari ilmu itulah kita akhirnya banyak hal yang kita dapetin salah satu yang ketenangan. Ya. Kita jadi tenang bro. Ya. Insya Allah ya. Berat memang kadang-kadang ketika kena ya berat. Tapi coba lagi. Oh iya ya waktu itu usut pernah ngomong kayak gini. Hmm. Ya coba deh bismillah deh bismillah gitu. Hmm. Kayak gitu sih. So good. Tapi sebentar deh. Gue pengen ngomong dulu sama kalian para tetangga gue. Kalau misalnya kalian belum subscribe please klik tombol subscribe. Karena sekarang ini kita lagi ngejar nih ke 2 juta subscriber. So please subscribe guys. Thank you so much gue tau banget gue sendiri juga sering kalau misalnya nonton video. Nonton tapi gak subscribe gitu. So just klik tombol subscribe. It means so much to us. Thank you guys. Oke jadi kita lanjut nih. Dari Shiran sendiri gimana? Maksudnya pas awal-awal itu banyak haters misalnya seperti itu. Kita gue sering banget denger lu ngomong. Kita buat yang bajingan-bajingan dulu pas jaman entertainment glamor-glamor nya. Itu orang julit-julitin kita. Sekarang kita lagi berusaha berbuat baik orang julit-julitin kita juga gitu. Sebenernya kalau masalah haters. Ini salah satu guru kita juga pernah bilang kayak. Kita tuh gila. Kalau mengharapkan. Rido atau suka dari semua orang. Karena itu gak mungkin. Iya. Iya rido ya. Maksudnya kayak. Orang pasti ada yang suka. Pasti ada yang enggak. Iya. Pasti ada pro kontra. Pasti ada pro kontra lah. Durian aja juga gitu. Ada orang yang suka durian. Ada yang harus durian. Iya. Jadi kayak. Ya udah gitu kan. Mau kita sejelek apapun. Pasti ada yang suka. Ada juga yang suka. Ada juga yang enggak. Enggak suka. Mau kita sebaik apapun. Pasti ada yang suka. Pasti ada yang enggak. Jadi kayak. Ya udah. Kita gak bisa ngatur semua orang untuk suka sama kita. Dan itu jangan jadi tujuan hidup kita juga sih sebenernya. Gitu kan. So good. Jadi kayak. Makanya Ustadz bilang. Kamu tuh gila. Kalau kamu mengharapkan rido. Rido. Karena itu gak mungkin. Atau mengharapkan pro nya semua orang. Iya. Karena itu. Kamu akan gila. Gak mungkin gitu loh. Gak mungkin gitu loh. Jadi kayak. Apalagi kita ya. Bukan siapa-siapa gitu ya. Apa ya. Jadi kalau masalah yang ngadepin haters. Kalau kayak gitu itu pasti ada. Apalagi. Dulu pas jaman main sinetron hatersnya ada. Sekarang hatersnya beda lagi nih. Gitu kan. Orang yang mungkin. Salah paham dengan perubahannya. Kak Wisnu. Waktu awal-awal ya. Kalau sekarang-sekarang sih. Kayaknya gak terlalu sih. Kalau dulu-dulu sih. Oh banyak banget. Banyak banget. Wisnu kenapa jadi kayak gini ya. Oh pasti mengarah ke aliran A, B, C. Pasti udah kayak gitu-gitu. Kalau waktu awal. Karena kan. Dulu pun juga gak sebanyak sekarang. Informasi-informasi. Ini aku gak ngomongin untuk. Tanggapan ke yang. Agama lain dulu deh. Agama Islam pun sendiri. Jadi juga pasti banyak yang ngejudge kita macam-macam. Dulu ya. Karena. Gak usah ke mereka. Aku aja pernah salah ngejudge suami aku sendiri. Gitu loh. Gue nyalain diri gue sendiri. Karena gue gak ngerti. Ya. Gitu. Dan kita gak bisa nyalain orang gak ngerti. Gitu. Jadi. Sama tadi kayak. Apa ya. Aku setuju banget. Kalau bisa selalu bilang. Kita jangan ngerasa. Diri kita itu sesuai suci sebenernya. Merasa paling bener diantara orang lain. Tadi juga aku udah sampein kayak. Gimana caranya kita itu. Berfikir. Buat diri kita dulu deh. Diri kita ini. Bukan dapat hidayah sampai akhir gak ya. Gitu loh. Jadi karena. Allah tuh kan. Ngebalikin sesuatu kan gampang banget. Jangan sampe kita yang ngerasa sesuai suci. Di ending orang yang kita bilang. Paling gak bener. Dia yang malah bagus. Kita malah diangkat. Tidaknya kan kita gak tau gitu loh. Jadi kayak. Jangan. Jangan sombong. Inti itu jangan sombong. Sama apa yang kita jalanin sekarang. Gitu. Karena semuanya juga balik lagi. Allah bisa memberi dan menarik. Kapan aja. Dan itu jangan sampe ditarik gitu. Dan yang kedua juga. Kita pun kalau misalnya sudah. Belajar nih ya. Aku gak mau bilang. Aku udah nyujur banget gitu. Aku masih belajar dan jauh banget. Dari. Aduh masih belajar banget deh. Gitu kan. Masih banyak banget salahnya. Gitu. Apa ya. Kita juga. Misalnya nih. Kita ngeliat orang lain. Yang ngelakuin kesalahan. Ya kalau sekarang kan. Gak mungkin ketok rumah ya. Sekarang kan jamannya sosmed. Ya kan gitu kan. Buat fake account. Abis itu baru kita. Nah itu gak boleh banget tuh. Gitu kan kayak. Jadi itu sih. Pernah sering banget digituin. Jadi gini loh kok. Itu aku pernah denger kajian beberapa. Bulan lalu ya. Itu sih kayak. Aduh. Itu kadang-kadang. Kita yang mungkin lagi belajar. Atau kita tau lah ilmunya. Walaupun kita gak tau juga ya. Kita gak jalani atau enggak gitu. Tapi kita pengen nasihatin ini orang. Sebenernya gitu. Mungkin dia ngelakuin kesalahan. Terus dia ada sosmed ya. Kita pengen komen. Dan disitu bener-bener aku dapet. Dapet bener-bener dapet ilmunya. Pas kajian itu ngebahas itu. Gitu. Menasehati orang itu sangatlah bagus. Iya. Tapi menasehati itu ada adabnya. Dan harus ditanyain kebalik diri kita juga. Ketika kita menasehati seseorang. Ini kalo aku pelajarin dari kajian itu ya. Right. Tujuan kita tuh apa? Mau nyampaikan sesuatu apa? Mau nyerang. Untuk kepuasan diri sendiri. Itu kadang-kadang kita gak bisa ngebedain ya gak sih? Iya. Kadang-kadang kita punya kepuasan karena ego kita tinggi. Oke gue yang lebih baik gue harus nasehati dia. Sampai dia ngaku dia kalah. Itu kan yang harus kita balikin. Ini gue yang salah nih jangan-jangan gitu kan gitu. Jadi kayak. Dan gitu tuh menurut aku ya. Kita gak usah lah nyerang orang di komen gitu. Nasihatin orang lain di komen. Di kolom komentar ya. Komentar dengan bahasa yang mungkin. Membawa maksudnya sesuai dengan agama. Tapi kalau orangnya gak berkenan gimana? Gitu kan kita gak pernah tahu hati seseorang. Apalagi dunia maya. Ini kan dunia sosial media. Kalau dia sakit hati sama kita. Yakin gak kita bisa minta maaf. Sebelum kita meninggal atau sebelum kita orang meninggal. Itu kan berat banget gitu. Allah itu maaf-maaf. Manusia belum tentu. Itu masalahnya gitu kan. Dan kita juga disang kan. Habdulamin Allah. Habdulamin Anas juga masalahnya gitu kan. Kita kalau punya dosa sama orang. Yakin gak sebelum mati. Maafin gue ya gitu. Kalau dapet kesempatan. Kalau gak kenal. Gimana gitu kan. Jadi kayak. Tahan-tahan emosinya. Kalau emang. Pengen nasihatin. Bagus tapi. Baik-baik. Secara baik. Adapnya tuh ada. Adapnya ada. Malah kalau yang aku paham. Mohon maaf kalau salah ya. Yang aku pelajarin. Adapnya itu. Kita gak boleh mempermalukan orang tersebut. Contohnya di kolom komentar. Kalau kita komentar yang. Nyerang dia. Kan orang banyak yang ngeliat. Jatohnya dia malu gak sih. Kita nasihatin gitu kan. Kan bisa lewat DM. Ya kan. Setau aku. Apalagi yang kenal. Apalagi yang kenal. Yang kenal tuh harus sembunyi-sembunyi gitu loh. Setau aku ya. Yang aku pelajarin. Kita tuh menasihati orang. Itu pihak ketiga gak usah tau gitu. Supaya dia gak ngerasa tersinggung. Ya. Supaya kita tau. Ini orang mau ngasih tau gue. Ngasihatin gue. Karena kita sayang. Bukan karena kita mau nyerang. Dan itu kan sebenernya lebih. Dikit lagi tuh. Lebih apa ya. Lebih ngerem. Konflik sebenernya. Gitu kan. Kan kalau kita dinasihatin di komen. Suka kesel gak sih. Ya. Suka kayak. Ngapain di komen sih. Lain kan jadi nyerang-nyerang. Nyerang-nyerang. Ada waktu itu pernah aku bilang. Kenapa gak lewat DM. Kalau DM dia gak bakal dibalas kak. Ya udah serahin sama Allah. Kan bukan tanggung jawab lu. Untuk merubah seseorang. Iya kan. Itu kan. Yang punya hati kan Allah. Yang penting tanggung jawab kamu. Udah mau ngasih tau. Iya. Udah selesai. Dia baca tau gak. Ya serahin sama Allah aja. Ngapain kita pusing. Gitu loh. Banyak orang yang salah. Salah paham dengan. Gimana. Seseorang muslim ya. Laki-laki mentret. Mentret apa. Perempuan. Istri mereka. Pasti gak menghormatin perempuan nih. Kalau di Islam. Pasti. Main tangan nih. Itu kan banyak yang kita denger. Seperti itu kan. Kalau dibandingin. Kak Wisnu yang dulu. Sama yang sekarang. Menurut aku jauh banget. Aku lebih bersyukur dia yang sekarang. di dalam hal yang lain. Dan mati.